What's up basketball fans, welcome back to Time Out Karena mereka ingin sekali masuk ke NBA Playoff Yang kedua ada clips dari latihan di Milwaukee Bucks Dimana Chris Milton bilang dia katanya pertama kali menyentuh bola basket lagi Jadi mungkin sekitar 4 bulan ya Chris Milton gak menyentuh bola basket Dan di akhir videonya pun ada komentar dari Yanis Atatikumpo tentang kondisi bubble Lalu yang terakhir ada video dari Luka Doncic yang melakukan sebuah trickshot Yang menurut gue ini sangat susah sekali Tapi kayaknya Luka Doncic memang lagi hobi ya bikin video-video seperti ini untuk timnya Jadi kayaknya setiap selesai latihan ada sebuah trickshot yang dia lakukan So guys let's check out all the clips It's great to be in the gym today, moving around, see you guys Touch of basketball again So guys we go I'm good, I got my snacks, my video games, I'm good, my music, I'm fine. My apartment in Greece before I came to the NBA was smaller than that. We made it through. Great day one I guess. We made it through. You got it. Semoga kalian suka dengan klips-klips yang sudah gue siapkan. Berita terakhir dari NBA datangnya dari tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers. Akhirnya ke Wild Leonard nyampe juga di Orlando, Florida. Setelah kemarin ini memang dia terbangnya pisah dari tim ini karena ada urusan keluarga. So this is a good sign for the Clippers. Mereka akhirnya memiliki superstar mereka di sana dan bisa langsung mempersiapkan diri untuk NBA restart nanti dan semoga bisa menjadi juara NBA musim ini. Amin. Berita terakhir datang dari lokal. Ini teka-teki kemana Mario Davidson akan bermain basket dan kuliah. Akhirnya terjawab kemarin sore ini dia langsung DM gue secara personal. Dan dia memberitahu gue bahwa dia akan kuliah di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Dan hal pertama yang gue kebayang langsung adalah gila trio guard-nya mereka akan luar biasa banget. Bila ditaruh di satu lapangan itu Yesaya Saudalem, Muhammad Arigi, Mario Davidson. Itu akan fun banget untuk ditonton dan mereka akan sangat eksplosif sekali. Yesaya kencang, Arigi kencang, Mario Davidson kencang. Yesaya pun enak nih milih ntar mau pilih shooter yang mana nih. Kiri mungkin ada Arigi karena ada Mario Davidson. So ini akan membuat kekuatannya UPH nanti di Liga Mahasiswa akan semakin kuat aja. Dan ini kayak merupakan rekrutan pertamanya UPH ya. Gue yakin mungkin ada dua orang lagi atau tiga orang lagi mungkin yang akan masuk UPH. Tapi yang pasti Mario Davidson ini seorang pemain yang memang kita udah tahu salah satu pemain terbaik di SMA. Jadi kita sangat menantikan juga nanti bagaimana performanya Mario Davidson di Liga Mahasiswa. So good luck to Mario Davidson di UPH. So guys itu aja info hariannya, info basket hariannya untuk hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan buat untuk like, jangan buat untuk komen, and jangan buat untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!